Rappers, saya sedang berada di depan rumah seorang mantan pemain sepak bola tim nasional. Ini legenda, pemain yang idola saya juga. Kita ketok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sehat. Alhamdulillah. Ini dia pemain idola saya. Tuh dulu sering cuma bisa ngeliat di TV pertandingan tim nasional. Terus sempet ketemu di... Dulu Sriwijaya ya. Palembang ya. Nah ada satu hal yang paling saya salin adalah, jadi waktu itu Bang Firman ngasih saya jersi Sriwijaya. Jadi waktu itu saya dapet Rian, Kiki, dan Rama waktu itu. Dan ternyata ketika ditaruh di rumah Mama, Mama saya ngasih ke orang lain. Jadi pas ditanya, Mas waktu itu jersi dari Firman Utina mana ya? Loh, udah Mama kasih ke saudara? Ya sudah. Tapi tenang Bang Rian, masih banyak koleksi. Oh gitu? Aduh. Masih banyak. Tapi jadi gini Bang, saya kesini pengen tau tentang Bang Firman juga. Oh ya. Dan juga pengen tau koleksinya Bang Firman. Sial. Karena ada beberapa pemain cepat bola juga, katanya dia tidak... Ada juga yang memang gak nyimpen sama sekali. Oh iya. Gak ada kenangan ya? Gak ada kenangan. Ada juga kayak kemarin Bang Hamka ya. Bang Hamka malah cuma beberapa aja yang dia simpen. Jadi malah banyak diambil-ambil orang. Di kasih orang. Oke, boleh ya Bang? Siap? Ayo kita lihat. Dalam ya. Ini dari Firman Nado ini. Firman Nado. Firman Nado ini klub awal saya. Bermain cepat bola di profesional. Senior ya. Itu tahun berapa? Tahun 99-2000. Saya masih kelas 2 SMA. 2 SMA berarti umur berapa? Umur berapa? 17-18 ya. Udah main di profesional? Profesional. Karena waktu itu kan dari Magang. Terus ditinggal sama Francis Wewengkang. Di posisi gelandang. Akhirnya saya berkesempatan untuk... Oh berarti om Francis seniornya? Senior jauh. Idola saya juga. Mantan Persija juga kan. Mantan Persija juga kan. Nah ini terus saya ke Persita Tanggerang. Itu tahun 2001. 2001. Iya. 2001. Terus saya ke... Berapa musim? Di Persita. Di Persita 4 musim. Berarti pas final... Lama. Lama Petro itu ikut juga? 2002. 2002. Nah saya punya... Saya punya jersi yang... Tapi... Cochuit. Ah iya. Dulu masih bermain di... Petro. Petro 2002. Saya punya... Yang jersi finalnya tuh di akhir. Iya. Lumayan banyak dikasih juga sama Cochuit. Karena salah satu... Penyerang. Wah. Yang saya suka tuh. Petro Pidodo. Dengan gue Saltonya. Iya. Karena jujur saya tuh dulu... Kalau... Saya sempat main bola juga. Tapi masih... Ya itulah SSB-SSB-an lah. Tapi kan di musik juga sukses semua. Jalan-jalan malah jalannya di musik. Cuma memang masih punya keinginan... Pengen bisa aja main bola. Makanya sekarang bisa... Ketemu sama pemain sepak bola... Beneran gitu. Ya seneng banget. Makasih. Makasih. Ini berarti di... 2002. 2002. Ini udah... 2007 postingnya. Tapi... Saya bermain di... Persita tuh tahun... 2002 sampai... 2004. Oh berarti 4 musim. 4 musim. Iya. Setelah itu saya ke... Malang. Kemalang. Ini. Ini. Dua tahun. Dua tahun. Di Malang. 2005-2006. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ehm... Dua tahun punya gelar. Dua-dua. Koba di Salusun. Dua tahun. 2005-2006. Tapi sempat was-was juga. Bang Rian. Harus memilih antara... Ehm... Pegawai. Atau. Sepak bola. Oh dulu? Sempat ditawarin. Udah pegawai. Oh udah pegawai. Di Tangerang. Waktu itu. Ehm... Pegawai negeri. PNS. Saya ada beberapa pemain tuh. Karena 2002. Kita masuk final. Akhirnya kita ditawarin oleh... Bupati untuk... Mau kerja nggak? Saya pilih kerja. Oke. Akhirnya kerja kita. Ada Jamel Arif. Maman. Giman Nurjaman. Pilih PNS. Tapi... Pada saat saya harus... Lanjutkan karir ke... Malang. Dan Om Beni juga pindah waktu itu. Om Beni... Beni dulu. Beni dulu. Beni dulu. Oh... Pelatih. Saya... Disuruh pilih antara... Sebetulnya bukan milih sih. Ehm... Om Beni nawarin untuk bermain di Malang. Saya pamit ke Persita. Ya... Mau nggak mau kalau saya tinggalin Persita harus... Tinggalin pegawai negeri. Saya milih ke Malang. Karena saya pikir... Saya merantau dulu kan. Ya. Sebuah sepak bola bukan tujuan untuk... Jadi pegawai tadinya. Ya Bang Beni memilih. Sepak bola. Sepak bola. Ya akhirnya nggak sia-sia. Alhamdulillah. Dapat. Dua gelar. Ada dua gelar. Untuk warga Malang. Yang saya ingat tuh kalau... Bang Firman adalah tenangan kerasnya. Wah. Itu selalu diingat tuh. Yang lawan... Bahrain ya. Bahrain. Ya. Ini nih. Pastinya. Gila tuh. Lawan Bahrain. Tenangan... Punceng. Langsung disander sama... BP. Idola. Idola juga. Itu sih. Ehm... Kalau di eranya Bang Firman tuh... Kayaknya emang golden era sih. Bener. Bener. Saya sebagai ini ya. Sebagai... Penikpas rak bola ya. Iya. Semuanya tuh... Tak kuat dulu Bang. Dari setiap posisi tuh... Pemain-pemainnya tuh kuat-kuat gitu. Iya. Karena dari junior juga kan... Sering bareng dong. Sama Bambang. Sama Punario. Dan... Ehm... Teman-teman lain. Ehm... Kita dulu lama di... Ehm... Turki juga. Sempat di Turki. Teseh di sana. Hampir 3 bulan. Teseh di sana. Terus balik. Ke ini... Ke Indonesia lagi. Itu yang sebelah kiri? Nah. Tersija Bang. Ini nih. Ini tahun-tahun? Ini tahun 2010. 2010. Iya. 2010. Saya setelah dari Pelita Jaya. Pelita Jaya saya... Ehm... Dua tahun kontrak. Nah. Satu setengah... Udah... Saya minta pindah. Oke. Karena... Ehm... Gak begitu nyaman. Oke. Akhirnya saya pindah ke... Persija. Persija. Jakarta. Jadi saya yang minta untuk dijual ke... Persija. Alhamdulillah saya bisa bermain di Persija dengan teman-teman. Dengan pemain-pemain berkelas. Dengan masyarakatnya... Jakarta luar biasa. Siasmen yang luar biasa. Sangat luar biasa. Terus... Ehm... Sangat cerdas. Kenapa? Cerdasnya kenapa? Sporter... Persija Jakarta tuh... Sangat cerdas apa? Mereka bukan... Kalau jadi pemain ya. Yang saya rasakan pada waktu itu. Ehm... Hampir nggak ada... Cacian ke... Pemainnya. Oke. Nah. Mereka hanya... Ehm... Menghimbau atau... Mengkritik lah ya. Mengkritik yang positif. Yang positif. Dan... Rata-rata mereka... Orang-orang IT yang paham tentang... Sepak bola. Nah akhirnya kami-kami pun jadi pesepak bola yang kurang... Secara IT. Secara bermain sepak bola yang modern. Kadang... Mereka yang mengingatkan. Nah kenapa saya bilang supporter paling... Ehm... Cerdas. Mereka... Bukan sebagai supporter yang... Fanatik-fanatik. Tapi bukan... Yang... Keras. Bukan kritik. Tapi lebih membangun klub itu. Ingin saya juara di sini. Tapi gak kesampaian. Hehehe. Ingin lama juga di Persija. Tapi... Gak kesampaian. Tapi... Gak kesampaian. Tapi... Mereka pernah jadi bagian dari Persija. Jadi bagian dari Persija. Bermain dengan... Pemain-pemain yang... Hebat. Terus... Dengan supporter masyarakatnya yang... Selalu dukung 100% Kembali lagi ya. Ini adalah... Sriwijaya. Sriwijaya. Ia... Sriwijaya ini tahun... Ah... Setelah... Sini saya udah gak diperpanjang. Saya pindah. Ke... Sriwijaya. Nah di Sriwijaya ini... Saya... 2011... 2012 baru juara. Oke. Ia... 2012 juara. Setelah itu saya di... Nah ini... Persija ini? Ada Persija Bandung. Ini berapa tahun loh di Persija? Di Persija Bandung dari... 2013... 15... 15... 16 ya. Sempat masyarakat juara juga berarti ya? Iya. Yang tahun itu lah. 2014. Juara Liga kan? Juara Liga. Itu... Ini juga posting juara Liga. Persija juga... Haus gelar per waktu itu. Hampir 20 tahun. Enggak mencicipi gelar. Ya. Dan... Dan spontan juga sangat... Sangat fanatik juga kan? Fanatik? Iya. Sama gak jauh beda. Persija, Arema... Persija, Arema... Persija, Arema... Sama Persija... Nggak terlalu jauh beda. Kalau... Arema... Memang... Sangat tegas. Fair. Di depan-depan. Kalau jelek, jelek. Ngomong aja? Kalau ketemu di jalan nih... Kita... Anda main jelek tadi. Saya nggak senang Anda main. Nah itu. Gitu ya? Gitu ya? Tapi kita... Kita kan seniman lapangan hijau. Jadi... Ya wajar kita... Harus menerima kritikan. Supaya kita juga... Improvisasi bahwa... Oh iya. Kita tidak merasa puas. Selalu belajar gitu. Eh... Sudah... Berapa klub sudah tertawa? Tertawa... Ada... Sembilan ya. Liga 2 satu kali. Liga 2 di... Apa... Kalteng Putra. Tapi sebelum Kalteng Putra... Alhamdulillah mau menutup... Karir saya... Di Liga 1. Saya juara di... Bayangkaran. Tapi masih... Kalah sama Bang Hamka. Ada 14 klub dia. Hamka... Semusim pindah, semusim pindah. Semusim pindah, semusim pindah. Tapi... Senang saya lihat... Hamka juga... Teman-teman yang pindah. Karena... Akhirnya kita jadi dewasa untuk berbaur. Kita tahu di setiap daerah itu berbeda-beda. 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 Jadi tahu karakter masing-masing. Ini ada apa lagi nih Bang? Ini ada... Koleksi Bang Rian. Yang lainnya udah dipajang. Ini tinggal tim nasional. Terakhir saya lah. Ini saat di... Bermain di... Fitnam. Fitnam? Iya. Terakhir... Coach Riddle ya. Ini baju... Home-nya. Nick Way-nya. Nah... Karena kemarin... Baju Sriwijaya udah diambil orang. Ibu udah kasih. Karena saya suruh pilih nih. Bang Rian. Gimana Bang Rian mau nih? Gimana dia suruh pilih? Gimana? Saya merinding nih. Karena... Masih ada nama juga. Setiap. Baju yang dipakain kan masih punya... Punya story. Punya sejarah kan? Punya sejarah kan? Punya kenangan juga. Bener nih Bang? Bener. Ini yang Away. Ini di... Home. Bang Rian pilih. Salah satu pingin yang Away atau Home. Gimana ya? Mungkin Bang Rian udah banyak koleksi juga. Iya. Warna apa tuh. Ya terserah lah. Varian. Hmm... Merah atau putih? Oke. Karena kemarin Bang Hamka kasih merah. Yang ini. Iya. Yang seperti yang di atas ini. Oke. Ini mungkin saya pilih putih deh gak apa-apa. Siap. Ini putih. Siap. Terima kasih. Ini ada celana juga? Ada celananya? Di mana tadi? Oh ini. Oh oke. Ini. Nah. Pasangannya. Boleh Bang? Boleh. Sekalian kita bal-balan nanti. Oke biar. Tapi kayaknya gak mungkin saya pakai deh. Ini buat saya panjang aja deh. Boleh. Ini kenapa Bang? Saat itu ada tangan-tangan? Karena setiap baju yang menurut saya punya kenangan. Dengan tim yang sangat bagus. Saya rasa di dalam persiapan yang sangat luar biasa. Saya selalu diakhiri dengan tanda tangan. Karena supaya ada kesan bahwa apa ini. Dulu timnya sangat kuat. Walaupun kita gak sukses pada waktu itu. Gak lolos ke fase berikut. Tapi satu kesatuan terasa banget nih. Pas bela tim nasional dengan pas tim ini. Jadi ini memang pemain yang ikut bermain. Ikut yang bermain semua. Ada tanda tangan. Bahkan pertandingan terakhir saya pakai nih. Tapi udah ditanda tangan-in semua. Iya. Pertandingan terakhir sama semua. Persif Bandung juga. Final lawan Persifura terakhir. Saya harus tanda tangan dulu. Semua pemain. Jadi ini dipakai keringetan nih? Waktu itu? Keringetan, iya. Jadi ini punya kenangan tersendiri ya. Dan ini kan baju yang dipakai terakhir main di tim nasional. Main di tim nasional. Terima kasih bang. Siap. Ini jadi mama, jangan dikasih orang lagi ya mai. Terima kasih bang. Ini arah kapan? Ini pra SC Games. CD ya? Bojirnya masih gede. Kok kalau jaman dulu agak besar ya bang? Iya. Kalau ini yang pertama kali tim nasional. 2019. Di Cina Taipei. Mas nomor 10 bang? Nomor 10. Karena gelandang disuruh jadi striker. Wah, ini keren nih. Mungkin gak banyak orang tau juga. Jadi abang dulu pasti menjadi striker ya? Pernah jadi striker. Waktu tim nasional U19. Waktu itu pelatihnya Rudy Calces. Om Rudy Calces. Oke. Di Cina Taipei. Di Cina Taipei. Siap. Keren. Keren banget. Kalau dijual boleh nih apa? Saya mau apa? Hah? Masih menjadi striker. Dan tangan panjang. Dan tangan panjang. Iya tangan panjang dulu. Karena dingin kan waktu itu. Dulu dimana sih bang? Di Cina Taipei. Cina Taipei itu berarti di... Sekarang itu Taiwan ya? Ini SC Games tahun... Tahun 2002 ya? Enggak ada yang ini ya? Iya. Enggak ada. 2002. 2002. Ini ada piala-piala. Apa ini? Ada ini. Ini tahun berapa? Yang tahun... 2016. Kalau masalah. PPD. Pelatihnya Om Benny Golo juga. Pelatihnya Om Benny Golo juga. Ini ada yang di tengahnya apa? Nah. Yang di tengah ini. Koleksi sejarah medali-medali yang. Sengaja saya cabut. Ini udah berada rusak. Ini ya? Gantungan ya. Kalau ini tim nasional. Piala Tiger. Oke. Dulu Tiger dulu kan sebelum... Ini perak berarti ya? Iya. Sebelum... AFF. Ini dulu Tigernya. Terus ini juara Liga. Suara Liga ini... Saabu... 2014 ya. Sama pasif ya? Pasif Bandung. Ini 2012. Sriwijaya. Ini juara juga? Iya. Wih keren. Sriwijaya. Total kalau sama klub udah berapa kali bawa juara Pak? Ada berapa ya? Ada Bayangkara. Arema. Arema. Terus Sriwijaya juga. Empat ya. Empat. Dengan klub yang berbeda ya. Ini yang... Persita. Ini Persita? Iya. Masih Liga Bemandiri. Ini yang juara Petro Kimia ini. Juara Petro Kimia. Persita waktu itu ada... Bang Ilham juga ya? Bang Ilham. Iya. Ada... Mas Widodo juga. Iya. Ini kok Pak Jisamsu. Pak Jisamsu. 2005. Ini berarti sama... Arema ya? Arema. Arema. Yang juara Arema ya? Yang juara Arema. Ini lawan Persija. Persija ya? Iya. Di final. Final. Iya. Persija run up. Bang Hamka main nih di sini nih. Di Persija. Iya. Makanya dia... Dia marah sekali nih. Hahaha. Dia nggak bisa rebut ini. Ketanya satu. Iya. Maaf kah nih? Dia jatuh seliding saya nih di sini. Ini yang 2006. Setelah satu tahun Copa. Tahun berikutnya kita juara lagi. Nah. Persija. Juara tiga nih. Ah. Persija juara tiga. Lamp SMS. Lamp SMS. Iya. Ini Viala Presiden. Presiden. Ini tahun? Yang... Presi... Apa? Persib. Kemarin. Tahun 2015 ya? Ini Liga Indonesia. Kalau nggak salah... Oh Renner Up ya? Iya Renner Up. Baru ini IFF 2010. Ini juga bersejarah juga ya? Ini Liga 2. Nanti kita ngobrol di yang... Repshow ya? Ya. Lebih dalam lagi. Ini Liga 2. Ini Liga 2. Ini yang juara... Liga 2 Kaltang. Yang lolos ke Liga 1. Tim nasional di... Juara... Dua. Tersejarah semua. Semua juga. Ini Piala apa? Ini Piala Copa. Loh ini boleh dibawa pulang atau abang minta replikanya? Enggak. Ini aslinya. Oh aslinya? Ini juara... Copa sorry. Ini pemain terbaik. Oh pemain terbaik. Ini keren gak juara Piala? Bukan bukan. Ini pemain terbaik Copa 2005. Berarti waktu di Arema ya? Arema Malang. Iya. Pemain terbaik tapi di satu pertandingan. Oh. Di Myanmar. Oh Myanmar. Iya. Nyakasi ini sih. Jadi abang ini termasuk yang apik juga ya. Menyimpan kenangan-kenangan ya. Ya kira... Apa ya abang? Supaya ada cerita. Iya. Buat anak cucu nanti ya. Ini abang juga bisa ngasih tau ke anaknya abang juga kan. Ini papa. Panggilnya apa? Kalau ke anak. Ke anak. Rayhan aja. Apa? Rayhan. Rayhan. Ya maksudnya anak manggil ke... Ayah. 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 Ini punya ayah nih. Ada sejarah nih. Penghargaan 2017. Liga 1 juara. Bayangkara. Bayangkara? Mhmm. Ini untuk semua pemain berarti. Semua pemain. Apa lagi bang yang seru. Ini apa nih? Yang ini nih. Ini kalau... Ini Justy Games dulu. Oke. Oh ini... Justy Games dulu. Emang semua pemain dikasih ini? Dapet ini. Dapet ini. Semua. Jadi kalau mau berangkat ke... Apa? Mau... Show. Tim Indonesia Parade. Namanya. Oke. Harus pakai ini. Ada dua sih. Keren. Ini jaket-jaketnya yang dipakai sebelum pertandingan ya? Ini yang buat pasangan yang tadi putih. Abang dulu pakainya size? Merah. S ya? Iya. Size M. Oh M. Hmm. Ini yang merah. Ini 2000 berapa nih? 2014? Ini 2010. 2010 ini? Nah, sama. Tambah 10 juga. Ini baju yang... Ini apa nih bang? Ini yang keren. Ini jaket yang... Naman bang. Ini keren. Keren. 15. Ini yang 2007. Pasangannya terus timnya itu. Keren ya? Sudah habis pakai langsung. Wow. Inilah. Unti sejarah. Bahwa abang Firman pernah membela tim nasional. Pernah... Memberikan... Tenaga... Untuk... Tim nasional. Untuk kebanggaan. Kebanggaan mau? Boleh bang? Ya, ke tim nasional. Maaf. Waduh. Biar nggak kedinginan. Waduh. Ini yang tahun kapan bang? Ini yang 2010. 2010. Iya. Berarti yang... Bersejarah juga. Waduh. 2010. Gue mau nangis juga. Karena di era itu bener-bener saya nonton TV bang. Saya memang nggak datang stadion sih. Tapi... Karena waktu itu kan lagi keliling juga. Iya bener. Lagi... Masih lagi turun juga kan. Dan ini kayaknya kalau nggak salah nontonnya di hotel juga sih. Lagi sama temen-temen. Satu band nonton. Apalagi pas momen finalnya. Iya. Itu kan. Momennya nggak terlupakan ya. Kita pengennya... Orang Indonesia kan pengennya ngeliat... Tim nasi juara. Tim nasi juara. Apalagi lawannya Malaysia kan. Bener. Musuh buyutan. Musuh buyutan. Bang, ini bener-bener saya branding ini, Pak? Bener. Pake. Terima kasih. Coba kita lihat. Cocok. Wah cocok nih sepertinya. Hehehe. Abang sekarang... Kalau size pakai apa? Size L. Naik satu ya. Naik satu. Karena emang udah nggak kayak dulu kan. Latihannya juga. Bener. Rutin ya. Rutin ya. Guys gimana guys? Hehehe. Aduh ini. Waaaah. Wuuuh. Gimana gimana ya? Keren. Ini. Jadi kalau kalian mau tahu. Ini jaketnya dipakai kapan. Lihat aja di Youtube. Banyak banget. Ini dipakai sebelum bertanian apa ya? Sebelum bertanian apa ya? Sebelum bertanian apa ke lapangan. Misalnya. Foto. Foto sama kanseraya. Ini pakai jaket ini. Gila bang. Ini pernah jadi saksi. Terima kasih bang. Siap. Ini akan saya jaga terus pokoknya. Amin. Nggak akan. Nggak akan dijual ini bang. Gak akan. Pokoknya saya. Prinsipanya kalau misalnya dikasih sama pemain langsung. Itu nggak akan. Mau orang mau beli. Berapa miliar ini saya nggak akan jual bang. Karena ini adalah. Sejarahnya. Tapi nggak pengen jual. Duitnya udah banyak. Amin. Amin. Dan ini kan. Bagian dari sejarah. Saya nggak mau. Baju-baju ini jatuh di tangan orang yang salah. Takutnya nanti. Ya kalau misalnya. Baju ini ada di Indonesia bang. Kalau tiba-tiba yang megang orang luar. Kan susah. Kita cari. Apa. Cari kenangannya atau cari ceritanya. Nah. Ini di sebelah kiri ada sepatu. Ini ada sepatu. Sepatu. Ini sepatu. Nggak dicuci ini. Habis main. Habis main. Emang sengaja. Sengaja. Jadi masih ada lumpurnya dong. Masih ada lumpurnya. Bahkan. Reta. Sampai rata nih. Ini dua Nike yang saya pakai. Waktu final Persija Arema. Goppa. Gila. Sampai begini nih. Apa makainya begini. Enggak. Dulu masih bagus. Oh. Saking. Udah lama. Jadi. Karena abang tidak cuci ya. Emang nggak cuci. Nah. Udah gini. Terus saya nggak pakai pengawet. Katanya ada. Harus pakai pengawet supaya. Rapi bagus. Saya. Emang sengaja. Biar natural aja. Iya. Karena gini bang. Yang setahu saya. Kan ada keringatnya. Ada keringatnya. Yang bikin. Hancur kan. Karena ada zak asamnya kan. Makanya. Ini kalau. Di apa. Lapuk. Di. Masih. Ada keringat. Sama rumput senaya. Iya. Ini balik lagi ke. Ke pilihannya. Bang Firman juga. Emang. Dia mau. Menjaga. Menjaga apa. Keaslian dari. Momen itu. Dan pul-pulnya. Retak disini aja. Begini aja. Oh ini sih. Langsung udah jadi musim nih bang. Musim. Kliman Utina. Terus ini yang. Sriwijaya. Sriwijaya itu tahun. 2012. 2012. Juara juga ya. Juara juga. Ini. Persif 2014. Lawan Persifura. Nah. Saya mau nanya bang. Ini sepatu-sepatu ini. Abang beli atau dikasih bang? Enggak. Alhamdulillah. Saya. Eh. Dikontrak sama. Nike. Oh. Jadi bolakili harus. Enggak. Dikasih. Barangnya dikasih. Setiap. Tiga bulan itu. Dikasih barang dari Nike. Dikasih barang dari Nike. Dan orang nyaman pasti ya. Pasti nyaman. Ini sih. Ini yang yang pink ini keren. Ini kapan? Ini pink yang. Sriwijaya. Persif. Tahun? Piala Presiden. Piala Presiden. Ini juara juga? Juara. Main di Senayan ya? Terbatas juga ininya. Warnanya terbatas. Penjualannya juga terbatas. Dan. Hanya saya. Sama. Irvan. Mbak Din. Kalau gak salah. Dapat. Yang warna pink ini. Ini warnanya agak. Agak unik. Tapi. Alhamdulillah. Walaupun pink. Kita bisa main bagus. Dan. Juara. Bah kalau sepatu tuh. Enggak sama permainan. Kenyamanan saat main. Kalau. Kalau. Orang dulu ya. Katanya. Wah sepatu apa aja. Bagus. Tapi. Yang saya pakai. Memang. Nyaru. Nah. Karena kan. Ada mode-modenya. Beda sama. Brem-brem lain juga. Agak lebar. Abang percaya gak sama. Sepatuk beruntungan. Kan ada juga. Orang menganggap ini. Sepatuk beruntungan gue nih. Mau dia jelek. Tapi dia bisa bikin. Gol. Saya dulu gitu bang. Saya dulu. Pernah. Main bola. Sepatunya. Jelek banget gitu. Tapi. Setiap saya pakai itu. Pasti golin. Abang percaya itu. Saya gak percaya. Karena. Karena apa ya. Karena takutnya. Kalau. Poolnya juga udah. Patah gak mungkin. Abang pakai di lapangan. Pleset abangnya. Wah. Ini kayaknya udah cukup ya. Ini. Sama ini belum ya. Terakhir kita. Ini. Jersi. Jersi. Yang fenomenal ya. Ini. Ya. Sampai. Tahun kemarin. Ini di Indonesia. Lag pertama. Lag kedua. Lag kedua. Lag kedua. Lag pertama itu. Di Malaysia. Lag pertama. Lag kemarin. Kalah 31. Ya. Yang ini. Ini. Kita menang. Di. Senayan. Tapi kalah agregat. Ya. Yang Bang Firman. Gagal. Pinang T di. Ini. Di sini. Banyak cerita. Ini cerita. Ini cerita. Ntar kita bahas lebih dalam lagi. Siap. Terima kasih Bang. Siap. Sudah bercerita tentang koleksinya. Koleksi jersey yang pernah Abang pakai. Dan terima kasih ini. Sebuah kehormatan. Menjaga ini. Akan saya jaga. Sampai tua. Nanti. Terima kasih banyak. Sukses. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.